Lagi, helikopter terjerat layang-layang di Bali. Sebuah helikopter hampir mengalami kecelakaan serius setelah baling-balingnya tersangkut tali layang-layang di area Garuda Wisnu Kencana, Iyojeweka, Kuta Selatan, Badung. Bali pada Senin 29 Juli 2024 sekitar pukul 09.46 Wita. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden helikopter yang terjerat layang-layang di Bali yang kini mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi dalam penegakan aturan terkait larangan menaikan layang-layang, khususnya di sekitar bandara. Sejauh mana pemerintah serius menanganinya? Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, Dijen Hubud, menerima laporan mengenai kecelakaan helikopter jenis Robinson R66 dengan nomor registrasi PKVPN yang dioperasikan oleh PT Volta Pasifik Aviasi pada Senin 29 Juli 2024 di area Garuda Wisnu Kencana, Kuta Selatan, Badung, Bali. Dugaan awal menyebutkan helikopter terlilit tali layang-layang. Helikopter yang terbang dengan rute Jagi Heliport, Nusa 2, GWK, Uluwatu, Jagi Heliport membawa satu pilot dan dua penumpang. Informasi awal memastikan semua penumpang selamat dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya akibat layang-layang. Kejadian ini juga telah dilaporkan kepada PJ Gubernur oleh Kantor Otoritas Bandar Udara, Wilayah 4. Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui Grup Komunikasi Satgas Pengendali Layang-Layang, Jasona E.A.G. Dan kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan melaksanakan penertiban bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pol PP, Provinsi Bali, Ungkap Kepala Otoritas Bandara, Otban, Wilayah 4, Agustinus Budiharto, dalam keterangan resminya Senin, 29 Juli 2024. Sementara itu, Kepala Satpol PP Badung, Igusti Agung Kerta Suryanegara, mengaku menerima laporan adanya helikopter yang terjerat layang-layang. Pihaknya kemudian melakukan pemantauan, namun hasilnya nihil. Info dari masyarakat bahwa tadi pagi ada warga menaikkan layang-layang dan sudah diturunkan. Ujarnya saat dihubungi Senin, 29 Juli 2024. Ia meminta agar masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Mohon pengertian kepada masyarakat, kita tidak melarang memainkan atau menaikkan layang-layang, tapi kita harapkan pengertiannya demi keselamatan bersama. Perhatikan radius dan ketinggian menaikkan layang-layang sesuai Perda Bali No. 9 Tahun 2000 tentang larangan menaikkan layang-layang dan sejenisnya di seputaran Bandara Ngurah Rai, imbaunya. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Paul Johnson, Afitus Panjaitan, menyatakan bahwa terkait peristiwa helikopter terjerat tali layang-layang, pihaknya tidak bisa melakukan penindakan langsung. Kami mungkin bisa mengamankan, namun penegakan Perda ada di kewenangan Satpol PP. Artinya, pelanggaran terhadap aturan Perda orang menaikkan layang-layang, Polri hanya menegakkan aturan. Aturan pidana tidak mengatur layang-layang, ada di Perda, dan yang menegakkan aturan itu Satpol PP. Tegasnya pada Senin 29-2024. Demikian laporan wartawan Metro Bali, Triwi Dianti. Terima kasih telah menonton!